Ribuan petugas gabungan terdiri dari Kepolisian Daerah Jawa Barat serta TNI menggelar upacara gelar Pasukan Lilin Nodaya untuk pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2018 di depan Gedung Suatai Kota Bandung, Kamis Pagi. Petugas gabungan pun bersinergi untuk mengamankan sejumlah titik rawan kemacetan di Jalur Pantura serta Selatan, Jawa Barat. Lima hari menjelang perayaan Natal 2018, petugas gabungan Polda Jawa Barat serta TNI melakukan gelar Pasukan Gabungan di depan Gedung Suatai Kota Bandung, Kamis Pagi. Gelar Pasukan dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi mengaku telah menyiapkan lebih dari 28.000 personil yang terdiri dari petugas gabungan dari Polda Jawa Barat, TNI, Pemadam Kebakaran serta Satpol PP. Kepolisian pun menyiagakan sebanyak 170 pos pengamanan serta 39 pos pelayanan yang bertugas untuk melakukan penangkalan dan pencegahan terkait kemungkinan adanya gangguan keamanan. Petugas melakukan pengamanan di kawasan wisata serta di 200 gereja yang tersebar di Jawa Barat. Polda Jawa Barat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku pemerintah daerah bersama dengan Polri serta TNI siap mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2019. Ridwan Kamil berharap agar setiap warga yang merayakan perayaan Tahun Baru mengamankan dirinya masing-masing guna meringankan kinerja Polri dan TNI dalam mengamankan perayaan Tahun Baru. Ini untuk Natal, untuk umat Kristiani dan perayaan Tahun Baru yang biasanya sangat luar biasa intensitas aktivitasnya bisa berjalan dengan aman dan korupsi. Selalu ada peningkatan dinamika ya, oleh kemacetan dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, gelar pasukan ini yang mayoritas dari polisi yang diadah Jawa Barat, Jawa TNI, dan lain-lain. Ini menunjukkan kami di Jawa Barat ini seolah siap. Saya hanya mengimbau kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan kegiatan untuk belajar yang tidak berlebihan, selalu menjaga ketentiban. Pihak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Barat yang terdiri dari Gubernur, Kapolda, dan Pangdam Tiga Siriwangi serta pihak lainnya akan kembali melakukan pengecekan kesiapan pengamanan pada sehari sebelum Hari Raya Natal dengan mengunjungi sejumlah gereja di wilayah Jawa Barat.